Intro Oke, halo teman-teman dan bro-bro semuanya Jadi, ini adalah R34 GTR Dan sebelumnya saya mau cerita dulu Nah, ini, jangan di skip Nah, ini 3 orang yang di depan itu Itu namanya Ilham, terus Kuryawan, sama si Ajeng ya Jadi, si Ilham ini adalah pemilik mobil pertama GTR ini Dan saya itu habis COD ceritanya bro ya Jadi, saya habis COD sama mereka bertiga Dan mereka bertiga itu tadinya semobil ya Si Dewi itu ada di belakang Dan si Kuryawan nemenin si Ilham Dan mobil ini itu milik si Ilham tuh ya Plat nomornya juga masih namanya Ilham Dan kata Ilham, ini mobil adalah mobil masih ori ya Dari mesin, dari apapun itu masih ori kata Ilham Dan velgnya, cuma velgnya aja yang kata Ilham itu diganti ya bro Jadi, ya seperti ini Seperti ini Ini-ini ya Jadi, seperti ini Mobilnya R34 Dan ini juga request kalian kemarin ya Jadi, oke ya Dan, oke kita langsung coba aja test rate Buat, apa namanya GDR-nya Sebenernya saya tadi udah, apa namanya Pas COD udah test rate ya Udah test rate, udah ngobrol juga Udah deal-deal-an Dan, kalian mau tau harganya berapa ini Saya deal dengan si Ilham Harganya itu 2 miliar setengah ya Teman-teman Buat si GDR ini Dan langsung deal tadi Juga mobilnya masih bener Masih bener semua Masih, ya pokoknya masih original Ting-ting dan tinggal gas ya Dan mari kita coba, apa namanya Gimana sih speednya si Apa namanya GDR ini Dan Eh, gimana handlingnya Dan lain-lain ya Nanti kita modif juga mobilnya Setelah kita test rate Seberapa kencang mobil ini Ya, teman-teman Oke, kita mundur dulu Ini ngomong-ngomong disini Lagi Apa namanya Lagi Apa sih Salju ya Oke, kita coba test rate dulu ya teman-teman Buat GDR-nya tuh GDR-nya udah agak siang nih ya Jadi udah agak kelihatan tuh ya Jadi, oke Kita pake kamera ini aja Dan kita gas dulu Wow Ini power asli ya Belum saya upgrade Dan udah mentok ke Speedometer bawah Masih Naik terus Masih 200 deh Aduh, masih bro Oke ya Lagi Seberapa kencang GDR ini GDR-nya GDR-nya Terima kasih telah menonton! 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 control bar soalnya ini mobil buat di jalanan ya teman-teman dan race weight reduction nya belum weight reduction nya belum di apa-apain sama ilham jadi kita ganti kita upgrade dan dari segi handling mudah dan drift train itu apa ini nah clutch nya kita ganti ke mungkin ke race clutch sekalian transmisi kita ganti ke race transmission drift line juga kita ganti ke race drift line differential nya kita ganti ke race differential oke jadi nah disini bannya ini sih kayaknya udah pake ban ini aja dari ilham juga banyak udah bagus kita tinggal mungkin ganti velg nya aja dan disini saya pengen pakein velg te37 nah ini dia te37 nih ya Wow ya udah ganteng ganteng-ganteng ini udah diganti pas-pas-pas tinggal kita Oh ini apa namanya buat nah buat ngeluarin banyak belum apa sih namanya nih manjangin ban keluar belum jadi kita keluarin banyak biar lebih kelihatan racing look lebih nah kita udah ganti juga ini yang belakang udah dan ini spoiler ini bumper spoiler dan apa side skirt sampingnya jadi sini ada berapa merahnya tiga merek topskrit Nismo sama AB vlog ya mungkin kita full Nismo aja dan disini kita ini nggak usah kita ganti apa namanya spoiler belakang ini bakang bumper belakang kita ganti punya Nismo ya terus side skirtnya juga punya Nismo jadi ini Nismo part semua dari bodinya dan ini udah nih conversionnya ini ada engine top sama ini apa namanya drift train swap jadi ini buat kayak roda geraknya ini apa RWD jadi rear wheel drive ini biarin pakai kita pakai yang ori aja dari CDR nya ya jadi oke ini udah semua ya teman-teman tinggal kita masuk ke bagian pengecatan ya oke di sini kita udah masuk ke bengkel set ya jadi kita langsung gasken aja buat set warna apa ya di sini saya pengen warna putih sebenernya nah ini warna putih udah udah dan di sini itu apa namanya cup depan saya mau pakai warna bukan warna sih ini mau saya karbon nah ini udah saya karbon terus sebelum juga mau saya karbon juga ya teman-teman nah nah udah karbon semua dan spoiler belakang juga saya kasih karbon ya teman-teman ya nah udah nah file-nya saya pengen pakai warna putih di sini oke dan ini udah terlalu perfect sih menurut saya situ kan waduh dan di sini itu apa nah ini apa sih namanya kacanya nggak usah dikasih kaca film kasih kaca film yang tipisan aja dan oke ini udah semua ya bro tinggal kita test rate di jalan seberapa kencang seberapa berubahnya powernya oke ya kita gasken aja ke jalanan buat test rate si GTR ini ya bro oke ya jadi ini kita mau keluar rumah dulu dan sebelumnya saya mau perlihatin hasil modifanya itu seperti ini ya dan gila nggak R34 emang ya begitulah ya bro ini motor motor lagi ini mobil langka banget jadi ala 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 oke kita gasken aja buat test rate ya Tessera aja ke jalanan dan ini aduh jalanannya kotor ngomong-ngomong masih bersalju ya ini pagi-pagi dingin banget ya bro aduh ini belum diganti apa namanya platnya tapi nggak papalah kita masih pakai nama ilham jadi kita gasken aja ya oke uh suaranya lho cu 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 eh bro mikir bro oh ini sih jelas lebih kencang sih daripada yang tadi sih dari bunyi gebaranya aja udah udah kelihatan pes 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 gila bunyinya bro seger bro sumpah eh sorry bro alah alah cari apa ya yang luas ya bro buat tes tes drive nya nah sini nih jalanan sini nih oke oke ternyata disuruh balik kesana ke destinasi yang tadi yang kita GPS nya kita on kan ya bro biar lebih tes ride nya lebih hot lagi aduh macet macet ada jalan pintas kita pakai aja bro jaraknya 5 kilo ya ngomong oke bro ya kita coba gasken buat seberapa kenceng ini GDR bro anjir gila gila wow 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 aduh ini laptop saya kenapa sih ini gara-gara saya apa namanya biar forja nya gak kemarin kan kenapa saya gak mountain forja itu karena forja nya crash crash terus temen temen jadi itu apa PGA driver nya itu harus di apa namanya malah dipakai yang old version nya tahun 2019 karena saya pakai yang apa update yang terbaru malah kayak forja nya crash crash terus ya eh ada supra tuh bro wah supra nya ngajak gelut itu bro ngajak gelut itu ngajak dia bro anjir ah gak mau terlaya nih ah udah amat ih kok sini oke temen temen jadi ya kurang lebih nya seperti itu GTR nya ya terima kasih yang udah apa namanya yang udah request dan terima kasih yang udah menonton jangan lupa di subscribe jangan lupa juga tinggalin komentar kalian di bawah ya temen temen oke ini antara laptop saya yang gak kuat main game ini atau emang ada masalah karena saya yang ceritain saya tadi ya temen temen karena saya don saya malah pake apa namanya pake driven nvidia yang tahun 2019 ya kita parkir dulu aja disini mungkin sih karena itu sih sebenernya kemarin-kemarin gak maset-maset kayak gini loh parah sih ini parah banget sih oke ya ya sepertinya geternya dan oke terima kasih buat kalian terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih